Hai nih Bang Ajis mau pulang teman-teman ngegoes dari Bekasi ke Bogor masih kuat nih Bang Ajis nih sampai Bekasi kira-kira dari sini berapa jam Um paling lama 1,5 jam 1,5 jam lewat tapos poligon teman-teman nih sepedanya nih mantap Hai ini Bang Ajis ini paling jauh pernah ngegoes ke Cianjur teman-teman masih kuat lewat alternatif dan untuk menjaga stamina juga ya Om ya dah hati-hati Bang Ajis sampai ke Bekasi ya jangan jangan kapok main ke MP76 silaturami datang aja lagi Oke kita sharing-sharing oke Bang Ajis mau pulang teman-teman selamat sampai Bekasi ya ngegoes teman-teman nih Bang Ajis yoh makasih makasih Bang makasih Bang Ajis dari Bekasi ke MP76 ngegoes teman-teman kan sekarang udah mau pulang hai 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 jangan lupa di like comment share and subscribe dan picet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari MP76 motor sekelangkong Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang ya di subscribe penonton Bustanil Ramli MP76 yang Alhamdulillah ya sudah mendukung channel kami mudah-mudahan saudara-saudaraku selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala pada siang hari ini Alhamdulillah ya saya kedatangan saudara nih dari Bekasi pencinta LS dan Alhamdulillah penggemar vlog MP76 gitu ya um ya Bang Ajis Siregar gimana kabarnya Bang Ajis Siregar Alhamdulillah sehat sampai juga ya di body repair MP76 berangkat jam berapa tadi um dari Bekasi dari rumah jam 6.30 jam 6.30 jam 6.30 bang Ajis Siregar bener pecinta LS Alhamdulillah berarti pastinya ada kenangan tersendiri dong untuk LS Dulu waktu dari Medan ke Jakarta ikut LS itu di tahun berapa um Tau 85 85 sudah ikut transportasi darat LS zaman kuliah tamat SMA tamat SMA oh berarti om kuliah di Jakarta kuliah di Jakarta dan kantor dimana um di BNI udah pensiun oh dulu di BNI sekarang udah pensiun udah tinggal nikmati hidup ya si om tadi sengaja ngegoes dari Bekasi ke ini ke MP nih temen-temen ya saya sering ya maaf ya sering sharing sama om Ajis Siregar dan om Ajis Siregar ini sering ngikutin vlog saya ya om gitu ya dan sering juga dikasih masukan yang terbaik terima kasih om atas masukannya juga untuk kebaikan PT Antalitas Matra juga ya berarti tahun 85 om sudah ikut LS berarti sensasinya di dalam kabin LS seperti apa dan sekarang mungkin udah ada banyak perubahan yang begitu senang melihatnya sekarang senang melihatnya apalagi hasil karya MP76 ini penggemar MP76 temen-temen ya om Ajis Siregar datang dari Bekasi dan Silaturahmi ke MP76 dan nanti kita lihat ke lapangan om kita lihat kondisi unit yang di upgrade di sini termasuk yang sekeliling gimana om tampilan ALS waktu om nonton di vlog MP76 sesuai gak dengan yang di lapangan jujur senang melihatnya antara video dengan kenyataan memang boleh dibilang sama lah realitanya dan fakta di lapangan memang sesuai dengan yang dilihat di video iya betul ngikutin vlog MP76 udah berapa tahun om dibilang berapa tahun sih belum ya cuman akhir-akhir ini saya sering melihat balik belakang lagi video-video yang sudah di upload apa saja yang paling senang itu pas upgrade LS37 itu mantap sekali oh berarti si om awal ngelihat video itu di LS37 yang ya maaf nih mobil yang laka diserang yang basicnya itu model evonek ya evonek giti saya upgrade jetbus 3 itu track record juga viewernya itu sangat bagus sangat bagus ya itu emang basic om dari karoseri new armada model evonek giti saya bikin model jetbus HDD3 Plus Voyager dan alhamdulillah customer puas emang ganteng ya om ya ganteng orang senang lihat senang lihat ntar kalau udah santai ngopi ngeteh ntar kita lihat ke lapangan unit yang akan rilis om 340 dan LS101 terima kasih hadirnya silaturami ke MP76 mudah-mudahan om Siregar sukses selalu amin kita ke lapangan dulu ya teman-teman ya untuk melihat unit LS ini bang Ajis ingin melihat ini pecinta LS dari tahun 80-an lah dan jauh-jauh dari Bekasi menyempatkan hadir di MP76 ayo om ini bang Ajis teman-teman oh ke lapangan ini ngegoes teman-teman dari Bekasi ngegoes ya om ya sehat ini 340 ini akan rilis om hari rencananya hari target saya hari rebu alhamdulillah eh eh kita lihat ke dalam aja gak apa-apa ini bang Ajis Siregar pecinta LS dari tahun 80 30 masuk om menyempatkan hadir di MP76 untuk melihat LS yang akan rilis teman-teman 340 ini partisinya berarti waktu tahun 80-an 85 tampilan LS gak kayak gini kali om ya belum belum ya tamat SMA sudah ikut ALS alhamdulillah sampai sekarang nih sampai tahun 2000 oh tahun 2000 oh gitu tadi anak portof pernah sekali naik ALS oh naik ALS masih di gendong berarti masih kuat ya om ya dari Bekasi ngegoes ke Bogor alhamdulillah berangkat jam berapa tadi jam 6.30 jam 6.30 sekalian olahraga ya lewat mana tadi om lewat tapos oh lewat tapos terima kasih banyak nih sudah selatu rahmi ke MP76 ini bang aja sini teman-teman ya ini sering nonton vlog saya apa tentang on progress ALS yang di repair di MP76 ini tampilannya ini jognya baru ya dari Medan ini RGB nya nih om ini ini yang saya suka ya konsepnya kan pinginnya gaya parwisata lah biar gak membosankan di dalam kabin ini 40 seat om 38 seat penumpang 20 eh 2 seat semokin area wah awalnya kayak apa om aduh sekarang Alhamdulillah udah rapi ini awalnya berantakan om ini juga nih sekarang udah saya rapikan semua ini bang aziz teman-teman Alhamdulillah ALS bisa jaya gimana om kesan dan pesan untuk PT Antalenta Simata jujur ya ALS itu untuk diri saya pribadi sangat menyentuh artinya banyak kenangan yang ada disitu banyak kenangan yang tidak bisa terlupakan di ALS kalau dibilang semboyan naik tidak kenal turun jadi saudara itu betul 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 sangat betul sangat naik tidak kayak saudara turun jadi kayak saudara inilah ALS bener kata yang terhormat Bapak Haji Indra Lubis juga ya iya jadi bener enggak betul tapi kalau enggak itu oh gitu ya ya intinya mudah-mudahan ALS sukses terima kasih dan jaya selalu dan pastinya ALS sekarang sudah mulai berbenah untuk memberikan kenyamanan terhadap penumpang juga yang utama biar ALS ini selalu eksis di dunia transportasi darat berbasis otobus terima kasih ya om Ajis Siregar yang menyempatkan hadir di MP76 sukses juga untuk om dan sekarang sudah pensiun nih dari bank BNI ya itu tinggal nikmati hidup ya tapi saya juga kaget tadi bang Ajis telpon dikirain bohong apakah benar saya sudah di MP Alhamdulillah kita ketemu dan silaturah terima kasih om ya terima kasih sukses selalu MP76 kejujuran LS semoga jaya selalu amin amin dan pastinya inovasi terhenti makasih om ya hadirnya Alhamdulillah ya tadi saya sudah ngobrol sama bang Ajis Siregar pecinta LS dari tahun 80an teman-teman waktu SMA bang Ajis ke Jakarta ikut PT Antalintas Sumatera dan kata bang Ajis banyak kenangan tersendiri untuk ALS dan dia kuliah di Jakarta dan ngantornya di BNI tapi sekarang sudah pensiun cukup sekian video dari saya ngobrol santai sama bang Ajis Siregar yang dari Bekasi pecinta LS dari tahun 80an dan kalau pulang ke Medan selalu ikut LS mudah-mudahan LS sukses dan jaya selalu bila mana ada salah-salah kata salah ucap saya pribadi mohon maaf beribu-ibu maaf karena saya sendiri manusia biasa yang tak luput dari salah dan hilaf karena kebenaran hanya milik Allah SWT wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mator sekarang selamat menikmati